Kasus corona pertama di Indonesia Salah satu warga depok Akan mati anak-anak Dan masih terus daik Memilih tutup toko pada selasa siang Tidak terasa, pandemi di Indonesia sudah berlangsung selama hampir 2 tahun Seperti yang kita tahu, pandemi tidak hanya berdampak pada kesehatan Tetapi juga berdampak pada ekonomi, terutama mereka yang memiliki status ekonomi rendah Di tengah kesulitan dan krisis ekonomi Banyak pejuang-pejuang pencari nafkah di jalan Malioboro Yang setiap hari bekerja meskipun jumlah wisatawan jauh lebih sepi dibandingkan sebelum pandemi Bukan mereka tidak mau taat pada anjuran pemerintah untuk tidak beraktivitas di luar ruangan Tetapi lebih karena mereka tidak punya pilihan Salah satunya adalah Bapak Gunarti Beliau adalah seorang pengemudi becak motor Kalau sekarang itu, ya itu tadi narik-narik becak Pakai becak motor Kalau dulu masih ngayuh Terus sekarang kan lebih lama, lebih maju kan Aku kasih mesin, jadi sekarang pakai becak motor gitu Kalau aku becak itu dari tahun 2000 Kasih mesin itu sekitar tahun 2016 kalau tidak salah 16 itu sudah aku kasih mesin terus pakai motor gitu Rata-rata kalau sekarang ini ya kadang 20 ribu, kadang 30, kadang 50 gitu Kadang sama sekali tidak dapat gitu Kebutuhan keluarga ya itu untuk makan sehari-hari Tiap bulan aku membayar cicilan gitu terus terang gitu Ada yang jelas kalau ada pekerjaan yang lebih menjanjikan Aku mau, mau disuruh kerja apa-apa gitu terus terang aku siap Yang penting bisa untuk mencukupi keluarga gitu Untuk anak saya mungkin Besok ke depannya bisa Bekerja yang lebih mapan, yang lebih bagus Terutama soalnya kalau seperti ini kan agak sulit cari pekerjaan Yang penting ada kerjaan yang lebih pas gitu untuk anak saya Tak beda jauh dengan Bapak Munarti, Bapak Paijo juga adalah seorang pengemudi becak motor Tahunnya 8, 9 Tergantungnya bisa ditemtoknya masalahnya ini pandem itu Makin sulit itu loh Tergantung mas, kalau 2, 1, sama kosong gak nare biasa mas itu Oh iya, oh kasihan mas Tombok, tombok bensin Sekitar jam 8 ya mas Sampai jam 4 itu gue beli sayur-sayuran Dapat pekerjaan Tapi belum dong, belum kerja Satu mas Mereka berdua bukan satu-satunya yang terdampak ekonomi Masih ada banyak orang yang terdampak pandemi ini Seperti Denny, seorang penjual es cincau keliling Pekerjaan saya kan, apa ya, ya Kayak jualan es krim cincau kayak gini ya Kalau bahasa jamannya kan bakul ya Bakul cincau Kebelakang ya bulan berapa ya Kayaknya dari bulan 6 ya Bulan 6, sekarang bulan 9 tuh Sebelum ini saya pribadi sempat wira usaha Kayak sembako Kalau hari-hari biasa paling ya 400, kadang 4,5, kadang 500 Ya kan namanya rejeki kan gak tau kan Kita cuma berusaha kan Penghasilan yang didapat dalam kesahariannya Tidak secara bersih diterima Karena harus memberikan setoran harian Buat saya pribadi juga butuh Buat saudara juga harus Harus lah, buat saudara apalagi Buat nenek gitu kan Ya ada rejeki pasti ngasih Sama halnya dengan kita Mereka hanya berharap pandemi segera berakhir Sehingga mereka dapat mencari nafkah Seperti dahulu kala Kesederhanaan, perjuangan, pengabdian, dan kemauan mereka yang kuat Telah membuat mereka menjadi pahlawan Mungkin bukan bagi saya dan anda Mereka adalah pahlawan bagi keluarga dan orang-orang terdekat mereka Tetap berjuang dalam kesederhanaan para pahlawan Semoga nasib memiak kalian Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!